Sementara itu, survei-survei elektabilitas menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mulai bermunculan. Survei ini dipercaya menjadi prediksi kemenangan bagi calon gubernur. Namun, selain nama calon gubernur, terdapat faktor-faktor lain yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat elektabilitas calon. Pada Pilgub Jawa Barat sebelumnya, nama Ahmad Heriawan tidak pernah memimpin survei elektabilitas. Pada tahun 2008, tingkat elektabilitasnya kalah oleh Agum Gumelar. Sementara pada tahun 2013, popularitas Ahmad Heriawan kalah dari Dede Yusuf. Namun demikian, Ahmad Heriawan atau Aher berhasil menjadi jabar satu pada dua periode tersebut. Kini jelang Pilgub Jabar 2018, beberapa kali nama Ridwan Kamil memimpin tingkat elektabilitas dibandingkan nama bakal calon lainnya. Menanggapi hal ini, Emil tidak ingin mempercayai mitos bahwa pemenang survei justru akan kalah. Tapi justru melihat survei sebagai tantangan. Banyak juga hasil Pilgub sebelumnya, di mana-mana yang survei menang, juga menang di Pilgubnya. Jadi artinya, survei itu hanya sebagai satu ukuran saja. Kalau bagus, kita jangan tak kabur. Kalau jelek, kita kerja keras. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bagi partai maupun jalur perseorangan untuk mengikuti pemilihan gubernur Jawa Barat pada bulan Januari 2018. Sementara pelaksanaannya akan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018. Masih cukup panjang bagi para calon untuk menaikkan tingkat elektabilitasnya. Asalkan, tidak melakukan tindakan yang kontroversial dan memilih pasangan yang tepat. Jadi kalau misalnya kandidat yang sudah leading itu juga melakukan tindakan-tindakan kontroversial misalnya, itu akan berpengaruh terhadap asil survei. Lalu kedua juga kan, ini baru survei terhadap calon gubernur. Sementara nanti pertarungannya itu adalah pasangan calon. Nah sehingga kemudian siapa yang menjadi pasangan wakil juga akan menentukan. KPU Jawa Barat mengisyaratkan minimal 20 kursi bagi partai pendukung untuk mendaftarkan calon pasangannya. Dan hingga bulan November ini, baru Ridwan Kamil yang memenuhi kuota itu dengan Golkar, P3, PKB, dan Nasdem yang menyatakan sebagai partai pendukung. Wilam Nasution, Bandung